Intro Ketua Komite Kamar Dagang Indonesia Australia Timur Leste dan Selandia Baru Pitoyo mengatakan guna menghadapi Evel Winter yang diprediksi terjadi hingga 2019 pemerintah harus memperhatikan pelaku usaha kecil mikro dan menengah atau UMKM. Menurut Pitoyo, posisi UMKM yang berada di antara tiga unit usaha besar yaitu usaha milik negara, milik swasta dan milik asing harus didorong untuk memperkuat posisinya di pasar lokal. Dengan begitu menurutnya UMKM dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli serta keterjaminan suplai di pasar lokal. Hal ini dikatakan oleh Pitoyo dalam diskusi persiapan Indonesia menghadapi Evel Winter acara bertajuk Kopi Tol yang diadakan di Brauven Coffee Bintaro, Tanggrang Selatan. Bagi bar, asal mereka, ruang-ruang itu cocok semuanya ke dirinya. Dan sebelum kita memperkenalkan pelamin PL, buang air, kami sudah menangkut terus kemarahan ekonomi. Tidak ada pilihan yang bisa bekeran, yang tidak sepertinya. Karena juga, jika musim jingin yang luar biasa itu datang, diinginkan oleh Evel. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.